Sengketa Cupunaga Jilid 21 B.H.O.N.G. Kiat memutar-mutar pedang Kau mengancamku, Bun H.W.I. Kau kira aku dapat tunduk di bawah perintahmu? Hektometer, jangan main-main, Bong Kiat Aku masih ada perhitungan dengan gurumu sebelum kau roboh Bong Kiat membentak marah Dia berteriak tinggi, dan ketika Bun H.W.I. kembali maju selangkah mendadak dia mengayunkan senjatanya Bun H.W.I., kau mampuslah dulu Rasakan tajamnya pedangku ini Namun Bun H.W.I. tersenyum mengejek Dia tidak mengelak dari tusukan pedang lawan Tapi begitu pedang membacok pundaknya sekonyong-konyong tangannya maju mencengkeram Krak! Bong Kiat terbelalak Dia berseru kaget, tak percaya bahwa tiba-tiba saja pedangnya patah dicengkeram Bun H.W.I. Dan belum dia sadar akan apa yang terjadi Tahu-tahu Bun H.W.I. telah menggerakkan kedua lengannya menangkap dan membanting pemuda ini Beruk! Bong Kiat terguling-guling Dia melengking tinggi, kaget oleh gebrakan yang tidak disangka-sangka itu Tapi melompat bangun dia sudah melempar sisa pedangnya dan berteriak marah Bun H.W.I., kau mengacau tempat orang Hati-hatilah untuk keselamatannya Wamu Namun Bun H.W.I. tersenyum mengejek Dia melihat pemuda itu melolos cambuk, senjata yang dulu diandalkannya untuk berbuat sewenang-wenang Dan Bong Kiat yang sudah memutar cambuknya itu tiba-tiba menerjang kembali dengan senjata meledak-ledak Bong Kiat rupanya marah dan kaget sekali melihat kedatangan Bun H.W.I., dan pemuda yang sudah menyerang bertubi-tubi itu tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk berkelit atau melompat mundur Tapi Bun H.W.I. yang sekarang bukanlah Bun H.W.I. pada lima tahun yang lalu Dengan mudah dia menerima semua serangan itu, tidak mengelap atau melompat mundur Dan Bun H.W.I. yang tetap tersenyum dingin ini menggerakkan tangannya dua kali berturut-turut Cambuk Bong Kiat yang meledak di depan mukanya dia tangkis perlahan Lalu begitu cambuk meledak lagi menyambar leher tahu-tahu Bun H.W.I. menangkap cambuk lawannya ini Bong Kiat, cambukmu terlalu lemah Awas senjata makan tuan Bong Kiat terkejut Dia melihat cambuknya sudah disambar pemuda ini Dan baru dia membetul sekuat tenaga mendadak Bun H.W.I. mengikuti tarikannya Pemuda ini tertawa, dan begitu dia menjejakan kakinya sekonyong-konyong Bun H.W.I. sudah berputar dan membelit leharnya RRTT Bong Kiat berseru tertahan Dia mendelik oleh gubatan itu, dan Bun H.W.I. yang terus melibat-libatkan cambuknya tiba-tiba menyendal pemuda ini Dia membuat Bong Kiat hampir tak dapat bernafas Dan begitu cambuk digentak seenaknya tahu-tahu pemuda itu sudah terjungkal roboh sambil berteriak panjang Bong Kiat terguling-guling, dan baru dia melompat bangun tahu-tahu cambuk membelit kakinya dan diangkat ke atas Haha, aku ingin membalas perbuatanmu, Bong Kiat Lima tahun yang lalu kau memutar-mutar aku di udara Nah, sekarang rasakanlah Aku pun ingin memutar-mutar tubuhmu di udara Wut-wut Dan Bun H.W.I. yang sudah memutar-mutar tangannya tiba-tiba tertawa bergelak dengan penuh kegembiraan Dia membuat Bong Kiat naik turun bagai baling-baling Dan Bong Kiat yang berteriak dengan muka pucat memaki Bun H.W.I. kalang kabut Dia tidak menyangka dalam beberapa gebrakan saja dirinya sudah dibuat permainan Bun H.W.I. Dan Bong Kiat yang melihat Song Ki memandang bengong tiba-tiba berseru Kimoi, apa-apaan kau ini? Kenapa mendelong saja? Hayo bantu aku Serang anak setan ini dan rampas cambuknya Tapi gadis baju hijau tak beranjak dari tempatnya Dia melongot, heran dan kaget bahwa Bun H.W.I. demikian mudahnya mempermainkan lawan Tapi setelah Bong Kiat mementaknya dua kali barulah gadis itu sadar Dia tampak terkejut, tapi memandang bingung dia mendesiskan mulutnya Bun H.W.I. lepaskan lawanmu Bong Kiat adalah perwira muda istana Bun H.W.I. tertawa lebar Dia tiba-tiba melepaskan cambuknya Dan Bong Kiat yang terbanting roboh jatuh berdebuk di atas tanah Bong Kiat tampak marah sekali Dan melihat gadis baju hijau sama sekali tak membantunya tiba-tiba dia mendelik Sekali berteriak tiba-tiba dia mencabut belati pendek yang ujungnya mengkilap kehijauan Dan begitu dia memekik tahu-tahu Bong Kiat sudah menubruk bagai hari mau kehilangan anaknya Bun H.W.I., mampuslah Tapi Bun H.W.I., tenang-tenang saja Dia tidak mengelak serangan pisau itu, menerimanya dengan macu bersinar-sinar Namun begitu senjata mengenai perutnya tiba-tiba pisau di tangan Bong Kiat meleset ke kiri dan bengkok bagai sabit Haha, pisaumu lembek, Bong Kiat Perlu kau tukar dengan yang lebih kuat Bong Kiat terbelalak Dia teringat kekebalan aneh yang dimiliki Bun H.W.I. Maka melihat pisaunya melengkung bagai sabit tiba-tiba dia mengempos semangat Pisau dia buang, lalu membentak untuk kesekian kalinya Tiba-tiba Bong Kiat sudah menghantam Bun H.W.I. dengan pukulan sinar merah Pukulan Ang Mo Keng Buk Bun H.W.I. tergetar Dia kaget melihat sinar merah pada tangan lawannya ini Teringat serangan Mo Ong yang dulu hampir membuatnya celaka Maka begitu terdorong mundur Bun H.W.I. pun menjadi merah mukanya Kau mempergunakan pukulan beracun, Bong Kiat Bong Kiat tidak menjawab Dia mendesis melihat Bun H.W.I. terhuyung Disangkanya tak kuat menahan Ang Mo Kengnya Maka berteriak kembali tiba-tiba dia pun menubruk sambil menggerakkan tangannya empat kali berturut-turut Menghantam perut dan dada Bun H.W.I. Buk-buk-buk Bun H.W.I. kembali terdorong Dia terbelalak lebar, merasa betapa hawa panas menyertai pukulan ini Tapi melihat Bong Kiat menyeringai girang tiba-tiba dia pun menjadi marah Baik, kau sama dengan gurumu, Bong Kiat Selalu menginginkan nyawa orang dalam setiap pertempuran Dan Bun H.W.I. yang tiba-tiba mengisi dadanya penuh dengan udara sekonyong-konyong menerima pukulan terakhir Dia melihat Bong Kiat menyerangnya sambil melompat tinggi Maka begitu pemuda ini menyerang dengan pukulan sinar merah Tau-tau Bun H.W.I. sudah merendahkan tubuh dan mengembangkan kedua lengannya Plak Des Bun H.W.I. menangkis Dia mengerahkan tenaganya seperempat bagian Dan Bong Kiat yang memekik tinggi tiba-tiba tak dapat turun Dia disangga lengan Bun H.W.I. kaku tegak di tengah udara Dan Bun H.W.I. yang berseru keras tau-tau menolak balik pukulan Ang Mo Kang ini Tak ayal, Bong Kiat menjerit ngeri dan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari lengan Bun H.W.I. menyerang lengannya tiba-tiba membuat tangan Bong Kiat merah seperti terbakar Bong Kiat meronta, kaget tak terkira oleh tolakan Bun H.W.I. yang dasyat Tapi baru dia menjerit tiba-tiba tubuhnya sudah terbanting roboh dan bengkak bagai digigit ribuan semut merah Beluk Bong Kiat tak mampu bangun lagi Dia mengeluh kesakitan, dan Bun H.W.I. yang melompat maju mencengkeram kepala pemuda ini Dan bermaksud menjambak rambutnya, tapi sesosok bayangan tinggi besar yang tiba-tiba berkelebat menghantam punggung Bun H.W.I. dari belakang Bocah, minggirlah Dan angsai Moong yang tiba-tiba muncul di tempat itu telah mencengkeram punggung Bun H.W.I. dan membantingnya di atas tanah Bres Bun H.W.I. terguling-guling Dia berteriak kaget, tidak terluka, tapi bantingan yang cukup membuat tulang orang lain patah itu sudah membuatnya marah bukan main Dan ketika Bun H.W.I. melompat bangun dan melihat Moong berdiri di situ tiba-tiba dia melotot dan mengetpalkan tinju dengan kaki menggigil Angsai Moong sendiri mula-mula tidak mengenalnya Maklum, Bun H.W.I. sekarang sudah merupakan seorang pemuda tampan dan tidak kekanak-kanakan lagi Tapi begitu kakek ini mengenalnya lewat seruan bongkiat yang merintih di atas tanah tiba-tiba saja kakek ini tertegun Kau Bun H.W.I. Dia bertanya seakan tak percaya, mengejap-ngejapkan matu dua-tiga kali seperti orang tertegun Tapi ketika Bun H.W.I. mendesis dan mementaknya marah tiba-tiba Angsai Moong tertawa bergelak Haha, kau memang anak aneh, Bun H.W.I. dibunuh berkali-kali tetap saja hidup Baiklah, kini aku akan membunuhmu untuk yang terakhir kalinya Kau bersiaplah dan lihat seranganku Bun H.W.I. gemetar marah Jangankah sombong, Angsai Moong Bukan kau yang akan membunuhku melainkan akulah yang akan membunuhmu Kau mempunyai hutang jiwa yang belum kau bayar Haha, hutang jiwa pamanmu, bocah Salahnya sendiri, kenapa dia mampus sebelum memiliki kepandayan berarti Angsai Moong tiba-tiba mengeram Dia menggerak-gerakan kedua lengannya sampai bunyi berkerotokan Lalu ketika lengannya sudah berubah merah bagai dibakar tiba-tiba kakek ini melompat ke depan Bun H.W.I., sekarang kau mampuslah Susul pamanmu di alam bakar Bun H.W.I. merasa pukulan dasyat menerjang dirinya Dia maklum kakek ini mengerahkan ilmunya yang jahat itu, Ang Mo Keng Maka begitu lengan kakek ini menghantam dirinya tiba-tiba saja Bun H.W.I. kepingin menjajal kepandayan dirinya sendiri Dia hanya memiliki empat jurus witik tongtian itu, tidak lebih Dan Angsai Moong yang tampak garang dalam serangannya ini membuat dia terkesiap sekejap Namun Bun H.W.I. bersikap tenang Dia mengangkat lengan kirinya, menangkis pukulan itu sambil mengerahkan tenaga sinkangnya Dan begitu kedua lengan beradu terdengarlah benturan yang mengguncangkan tanah di sekitar mereka Duk! Suara ini keras, dan Angsai Moong yang terbelalak melihat Bun H.W.I. menangkis pukulannya berteriak kaget dengan kaki geser dua tindak ke belakang Astaga! Kakek ini seakan tak percaya, terbelalak lebar dengan mata melotot sebesar jengkol Tapi Angsai Moong yang penasaran pada gebrakan pertama ini tiba-tiba melengking marah dan memutar lengannya lagi Dia melompat ke depan mendorongkan kedua lengannya berbareng Tapi Bun H.W.I. yang juga menggerakkan kedua lengannya kembali menangkis dengan mata bersinar Plak-plak! Kali ini keduanya tergetar sama kuat Bun H.W.I. terhuyung oleh pukulan lawan, tapi Angsai Moong yang marah oleh kejadian itu tiba-tiba menggerakkan ujung jubahnya menotok mata Bun H.W.I. Dia mempergunakan kesempatan Bun H.W.I. terkejut, dan Angsai Moong yang sudah melejit ke depan ini berseru keras Sekali totok dia mengarah dua mata Bun H.W.I. sekaligus, dan Bun H.W.I. yang kaget oleh serangan ini cepat mengegoskan kepala ke belakang Tapi Bun H.W.I. kalah cepat Dia masih disambar ujung jubah itu, menotok pinggir matanya Dan Bun H.W.I. yang berseru kaget terguling roboh dengan mata pedas Dia mau melompat bangun, tapi Angsai Moong yang sudah memburunya tahu-tahu membanting Bun H.W.I. di atas tanah Beruk Bun H.W.I. mengeluh kesakitan Dia merasakan tenaga yang luar biasa kuat pada bantingan ini dan Angsai Moong yang mengira pemuda itu hancur tulangnya jadi melotot lebar ketika melihat Bun H.W.I. berdiri dengan tubuh terhuyung Pemuda itu sama sekali tidak apa-apa, hanya menyeringai kesakitan Dan Bun H.W.I. yang mendelik sambil mengepal tinju itu mengeram Angsai Moong, dua kali kau membanting tubuhku Awaslah, aku pun akan membalas perbuatanmu ini dengan sama banyak Angsai Moong tidak menjawab Dia menjejakan kakinya, dan baru Bun H.W.I. menutup mulut Tiba-tiba tubuhnya sudah berkelebatan bagai iblis menyerang pemuda ini Dia tidak mempergunakan lagi adu sinkang seperti tadi Melainkan adu kecepatan sambil melancarkan serangan bertubi-tubi Dan Bun H.W.I. yang tentu saja tidak tinggal diam segera melayani lawannya ini dengan ilmu silatnya yang diperoleh dari cupu naga Dan sungguh hebat akibatnya Angsai Moong harus bekerja keras untuk mendaratkan pukulannya di tubuh Bun H.W.I., karena berkali-kali Bun H.W.I. menangkis dan menggetarkan lengan kakek itu Dan Angsai Moong yang terbelalak kaget kian lama kian melotot melihat kere Bun H.W.I. menggerakkan kaki tangannya Dia melihat Bun H.W.I. mencorat-corat udara, seakan menulis huruf-huruf aneh Tapi semua pukulannya yang selalu mental bertemu jari Bun H.W.I. membuat kakek ini terkesiap heran Dia mula-mula mengira kejadian itu hanyalah sebuah kebetulan belaka Tapi setelah berkali-kali pukulannya tertangkis dan lengannya sendiri ngilu serta pedas barulah kakek ini mulai terkejut Dia terbelalak, menyerang pemuda itu mengandalkan gingkangnya Tapi Bun H.W.I. yang selalu menolak balik semua pukulannya akhirnya membuat Angsai Moong bingung juga Apalagi, ketika tiba-tiba lengan Bun H.W.I. mengeluarkan uap putih dan tubuhnya menjadi licin Angsai Moong sekarang benar-benar kaget Dia tidak tahu ilmu aneh apa itu Tapi ketika uap putih yang menyelubungi lengan Bun H.W.I. ini kian kebal dan tubuh Bun H.W.I. semakin licin oleh keringat Tiba-tiba saja kakek ini pucat mukanya Sekarang semua pukulannya melengceng bertemu lengan Bun H.W.I. dan Angsai Moong yang berubah mukanya itu sekonyong-konyong Yang jadi semakin kaget ketika dari uap yang melindungi Bun H.W.I. ini muncul semacam benteng hawa yang tidak dapat ditembus Ah! Angsai Moong berseru pucat Dia jadi kaget bukan main, karena semua pukulannya tak dapat mengenai tubuh lawan Dan Bun H.W.I. yang melihat muka kakek itu berubah mendadak saja mulai melancarkan serangan balasan Angsai Moong, hati-hatilah Kakek itu menggeram Dia tiba-tiba saja melihat Bun H.W.I. mencorat-corat udara semakin cepat Dan ketika Bun H.W.I. melompas sambil menampar kepalanya tiba-tiba Angsai Moong menjadi marah Dia menggerakkan lengan kanannya, mengerahkan pukulan Angmokangnya Dan begitu serangan Bun H.W.I. tiba sekonyong-konyong kakek ini membentak Sekali ayun dia menangkis pukulan Bun H.W.I. itu Tapi Benteng Hawa yang mengikuti gerakan Bun H.W.I. mendadak membuat kakek ini mengeluh tertahan Dia tak dapat menangkis, karena lengan kanannya tiba-tiba macet bertemu Benteng Hawa itu Dan begitu dia berteriak kaget tau-tau pelipis kirinya sudah ditampar jari Bun H.W.I. Plak! Angsai Moong menjerit Untuk pertama kalinya dia dibalas serangan Bun H.W.I. Dan Angsai Moong yang melompat bangun itu berkau-kauk bagai banteng dicukil matanya Dia menerjang Bun H.W.I. dengan muka merah padam Tapi Bun H.W.I. yang kembali menggerakkan lengannya berseru Angsai Moong, robohlah! Dan Bun H.W.I. yang menggerakkan jarinya memukul pundak kakek ini Tapi Angsai Moong mengelak Dia merendahkan punggungnya Lalu menangkis marah dia pun sudah menghantam lengan Bun H.W.I. yang memukul pundaknya Bocah, kau robohlah! Jangan suruh orang lain roboh! Dan Angsai Moong yang sudah menangkis lengan Bun H.W.I. mengerahkan tenaganya sepenuh bagian Tapi lagi-lagi kakek ini terkejut Lengan yang dipakai menangkis kembali membentur benteng hawa yang melindungi tubuh Bun H.W.I. Dan begitu pukulannya tertahan tau-tau jari Bun H.W.I. menghantam pundaknya Des! Angsai Moong mendelik Dia merasa pedih menembus tulangnya Menyengap bagai ditusuk jarum Dan Angsai Moong yang terkejut dengan muka kaget itu menggereng dengan matah Terbelalak Dia gusar sekali, tapi juga gentar Dan Bun H.W.I. yang berturut-turut dua kali menampar kakek ini sudah berseru kembali dengan matah berkilat-kilat Angsai Moong, jangan mundur Kau masih mempunyai hutang dua kali bantingan Kakek itu naik pitam Dia melompat mundur karena Bun H.W.I. telah menyerangnya untuk yang ketiga kali Terpaksa mengelak untuk menyelamatkan diri Maka seruan Bun H.W.I. yang bernada mengecek itu membuat kakek ini merah mukanya Dia melengking tinggi ketika Bun H.W.I. mencengkeram lehernya Dan begitu Bun H.W.I. menyambar ke depan kakek ini pun berseru keras Bocah si Bun, jangan sombong Kau belum mengalahkan aku Bun H.W.I. tertawa dingin Dia merasa besar hati dengan hasil pukulannya tadi Dua kali berturut-turut menghantam tubuh lawan Maka melihat Angsai Moong menggerakkan kedua tangannya menolak pukulan dia pun mengerahkan tenaganya Plak! Kedua lengan mereka sekarang bertemu Angsai Moong langsung menangkap pergelangan Bun H.W.I. menangkis sekaligus mencengkeram Dan Angsai Moong yang sudah menyeringai gembira itu tiba-tiba menggentak lawan melempar Bun H.W.I. lewat atas punggungnya Tapi Angsai Moong berseru kaget Dia tak dapat mengangkat tubuh Bun H.W.I. karena Bun H.W.I. tiba-tiba saja telah menancapkan kakinya seakan sebatang pohon raksasa Dan begitu dia terbelalak lebar tahu-tahu Bun H.W.I. menjengekan hidung dan balas mencengkeram pergelangan tangan kakek ini Lalu, begitu Bun H.W.I. menendang kakinya tiba-tiba kakek itu terangkat dan ganti meluncur di atas punggung Bun H.W.I. terbanting di atas tanah Bluk! Angsai Moong menyumpah serapah Dia merasa dikibuli pemuda itu, dan marah serta malu oleh kejadian ini kakek itu berteriak panjang Dia tiba-tiba melompat tinggi, lalu meluncur turun dia menghantar muka Bun H.W.I. dengan tumit kaki kirinya Des! Bun H.W.I. kali ini terpelanting Benteng hawa yang melindungi dirinya itu rupanya kurang kuat di bagian atasnya Maka begitu Angsai Moong menyerang sambil melompat tinggi dia pun terguling roboh dengan seruan tertahan Bun H.W.I. terbelalak, dia kaget dan agak tertegun Tapi ketika lawan menyerangnya kembali dengan penuh kemarahan dia pun melompat bangun dan mencorat-corat udara Angsai Moong, kau baru membayar satu bantingan Masih kurang satu lagi Angsai Moong tidak menghiraukan ejekan ini Dia melancarkan pukulan Angmokangnya lalu mengaum bagai singa lapar Tiba-tiba dia mendorongkan lengan kirinya menghantam Bun H.W.I. dengan ilmunya yang lain Saimo Chiang Hoat Dan begitu Bun H.W.I. menangkis dengan jari mencorat-corat udara Angsai Moong sudah mengerahkan semua tenaganya Blank Bun H.W.I. dan kakek itu terpental tiga tindak Mereka sama-sama berteriak kaget Dan Bun H.W.I. yang mencelat mundur melihat kakek itu mengeluh sambil menyerat kakinya Angsai Moong membuat guratan dalam di atas tanah Dan lengan Bun H.W.I. yang menjadi kemarahan bertemu lengan kakek itu tiba-tiba mengeluarkan bau sangit seperti daging dibakar Ah! Bun H.W.I. sedikit kaget Dia agak terkejut oleh kehebatan Angsai Moong yang terakhir ini Dimana rupanya kakek itu betul-betul mengerahkan kekuatan sinkangnya Tapi Bun H.W.I. yang tiba-tiba menjadi marah sudah membentak nyaring Angsai Moong, jangan galak-galak Coba kau terima ini Dan Bun H.W.I. yang menggeliatkan pinggangnya sekonyong-konyong menudingkan jari ke depan Dia membuat huruf W.I. di udara, mencoret naik turun ke muka lawannya Dan Angsai Moong yang kaget melihat sinar berkeredep di tangan Bun H.W.I. tiba-tiba berseru keras membanting tubuh Tapi sinar berkeredep masih mengejarnya Jari Bun H.W.I. mengeluarkan suara mencicit Dan begitu Angsai Moong siap melompat bangun Tau-tau kakek ini sudah disambar hawa dingin di tangan Bun H.W.I. Krit! Angsai Moong berteriak kaget Dia terguling reboh Dan ketika Bun H.W.I. menyerangnya kembali dengan huruf T Tiba-tiba kakek ini menjerit dan mendekap lambung kirinya yang bolong berdarah Ahaha! Angsai Moong pucat mukanya Dia terluka Dan kakek yang tampak gemeter itu tiba-tiba mengambil paku tulangnya Sekali sambit dia melontarkan lima batang paku sekaligus Lalu begitu paku menyambar dia pun memutar tubuh Bun H.W.I., kau memang hebat Tapi jangan sombong Aku masih ada perlu di tempat Gong Taijin Dan Angsai Moong yang sudah melarikan diri itu melompat jauh memasuki gedung Dia membiarkan Bun H.W.I. menangkis paku tulangnya Lalu begitu semua paku runtuh dia pun lenyap di balik tembok yang tinggi Bun H.W.I. marah Dia tentu saja tidak membiarkan kakek itu melarikan diri Tapi baru dia menggerakkan kaki sekonyong-konyong songki berteriak Bun H.W.I. melihat seorang laki-laki tinggi besar menyergap gadis ini Melarikannya ke halaman belakang Dan Bun H.W.I. yang kaget oleh kejadian itu otomatis membentak Hei, lepaskan gadis itu Dan Bun H.W.I. yang mendorongkan lengannya melakukan pukulan jarak jauh Tapi laki-laki tinggi besar ini menangkis Dia tidak menoleh, melainkan menggerakkan lengannya ke belakang Dan pukulan Bun H.W.I. yang diterimanya dengan lengan kiri itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan membuat tubuhnya terlempar ke depan Dia berseru kaget, tapi laki-laki tinggi besar yang telah meneruskan larinya ini tetap membawa songki melarikan diri Bun H.W.I. menjadi marah Dia harus memilih mengejar laki-laki itu atau Wang Sai Moong Tapi menggigit bibir dia akhirnya mendahulukan keselamatan gadis ini Bun H.W.I. melompat, mengejar kembali laki-laki itu Dan ketika bayangan orang kembali tampak di depan tiba-tiba Bun H.W.I. menyambitkan paku tulang si kakek iblis yang tadi diropnya di atas tanah Sekali lempar dia menghamburkan tiga jarum sekaligus, masing-masing ke atas, tengah dan bawah Tapi laki-laki tinggi besar yang mengebutkan ujung bajunya itu telah meruntuhkan semua jarum tanpa menoleh Bun H.W.I. tertegun Dilihat begini, laki-laki itu tampaknya hebat juga Tapi muka orang yang sama sekali tidak mau beradu dengannya membuat dia tidak tahu siapa laki-laki lihai ini Maka Bun H.W.I. yang menjadi gusar sudah menyambitkan sisa dua paku lagi Maling hina, robohlah Penculik di depan tidak menggubris Kali ini dia tidak menggerakkan lengannya menangkis, melainkan membiarkan dua paku tulang itu menyambar dirinya Dan ketika paku runtus mengenai tubuhnya si tinggi besar itu tertawa mengejek Dia melompat di balik sebatang pohon besar, lalu begitu Bun H.W.I. mengejarnya tiba-tiba terdengarlah suaranya yang dingin parau Bocah, hati-hati Jaga dirimu baik-baik Bun H.W.I. mengira itu sebuah ejekan saja Dia sudah tiba di tempat ini, siap melancarkan pukulan jarak jauhnya Tapi begitu kakinya mendarat ringan tahu-tahu tubuhnya kejeblos di sebuah sumur tua, ambles tanpa ampun Haha, kau pasti tak dapat bertahan lagi, Bun H.W.I. Kekebalanmu tak ada gunanya bila kau terkubur hidup-hidup Bun H.W.I. yang tiba-tiba mendengar suara angsaimuong ini tahu-tahu terbanting di dasar sumur yang amat dalam Dia sempat melihat muka kakek iblis itu yang tiba-tiba nongol di bibir sumur, lalu begitu angsaimuong tertawa bergelak tahu-tahu batu besar telah bergelindingan jatuh menimpanya di bawah lubang Bun H.W.I. terkejut, merasa tertipu dan marah bukan main Maka ketika batu bergelundungan di bawah lubang dia lalu menggerakkan tangannya menangkis sana-sini, bahkan melontarkannya kembali ke atas Tapi batu yang selalu jatuh menimpanya ini akhirnya membuat Bun H.W.I. kewalahan juga, malah bingung Dan ketika Bun H.W.I. mendengar suara ribut-ribut di atas sumur mendadak suara bergemuruh memekakkan telinganya Batu besar kecil sekonyong-konyong jatuh bagaikan hujan Dan Bun H.W.I. yang kaget oleh serangan hujan batu ini terbelalak pucat dengan penuh kemarahan Dia tidak dapat mengolak lagi, dan ketika hujan batu memenuhi lubang sumur tahu-tahu Bun H.W.I. sudah roboh dan terkubur hidup-hidup Angsaimuong di atas sumur masih tak mau berhenti Dia terus melempar-lemparkan batu besar kecil, dan baru setelah lubang itu penuh batu sampai di atas tanah Barulah kaget ini berhenti dengan suara ketawanya yang bergelap gembira Dia merasa puas, dan menyuruh pergi lima orang pengawal yang tadi membantunya kaget ini pun melompat Meninggalkan sumur yang sudah penuh batu itu Membiarkan suasana kembali sunyi seperti semula S.F. Meihang dan gurunya malam itu sudah menghadap Gong Taijin Pembesar ini ternyata adalah seorang laki-laki gemuk dengan kumis tipis Meriawat wajahnya cukup baik tapi sikapnya agak tinggi hati Maklum, jelek-jelek dia adalah seorang menteri Dan menteri urusan tanah yang malam itu berpakaian necis memandang H.W.A.I. Sinkai Sinkai, maaf bahwa kedatanganmu sedikit dipaksa Aku hanya ingin minta sedikit pertolonganmu Menyelesaikan sebuah kesukaran yang kuhadapi Kau tentunya tidak menolak, bukan? Demikian mula-mula pembesar ini berkata Tutur katanya ramah, tapi H.W.A.I. Sinkai yang terlanjur marah mendenguskan hidungnya Gong Taijin, kau sudah menangkapku seperti ini Urusan apalagi yang bisa kuberikan padamu Bukankah Hang Beng Lama jauh lebih berharga dibanding aku? Gong Taijin menarik nafas Dia memandang Hang Beng Lama yang duduk di sebelah kirinya diam tak bergerak Lalu memulai percakapan dia pun dengan hati-hati memberi penjelasan H.W.A.I. Sinkai, rupanya dalam hal ini kau tidak senang hati Baiklah, Hang Beng Lama akan membebaskan totokan kalian kalau begitu Dan Menteri Urusan Tanah yang memberi isyarat pada lama jubah merah ini Meminta agar lama itu membebaskan totokan di tubuh H.W.A.I. Sinkai Hang Beng Lama mengangguk Sekali mengulurkan jarinya dia sudah mebebaskan H.W.A.I. Sinkai Tapi H.W.A.I. Sinkai yang melihat hanya dia seorang yang dibebaskan segera memandang Mei Hong Bagaimana dengan muridku, Taijin? Hanya aku seorang yang mendapat perlakuan sedikit hormat ini? Gong Taijin tersenyum Dia memandang Mei Hong penuh kagum Tapi menggeleng kepala dia berkata halus Sinkai, muridmu terlampau keras Biarlah nanti dia dibebaskan setelah kau menyanggupi permintaan kami Kau tentu tidak keberatan, bukan? H.W.A.I. Sinkai menekpuk-nekpuk pakaiannya yang penuh debu Dia mendongkol pada pembesar itu Yang kalau tidak dilindungi Hang Beng Lama tentu sudah ditangkapnya Tapi pengemis H.W.A.I. Kai Pang yang jadi kepingin tahu maksud Gong Taijin ini akhirnya menjawab Baiklah, aku ingin mendengar permintaanmu, Taijin Apa sesungguhnya yang kau mau Menteri itu tertawa gembira Nah, ini baru baik, Sinkai Aku menghargai keterbukaan sikapmu Dan menteri yang sudah menoleh ke kiri itu bertanya Hang Beng Lama, bisa ku terangkan maksudku sekarang, bukan? Lama itu mengangguk Pengemis ini tidak berbahaya, Taijin Boleh paduka katakan saja padanya Kukira dia tidak akan menolak H.W.A.I. Sinkai bergebar Dia mendengar suara yang mengandung ancaman halus dari mulut dua orang itu Dan pembesar Sikong yang sudah mengangkat lengannya itu berkata H.W.A.I. Sinkai, aku hanya meminta sedikit pertolonganmu saja Bubarkan H.W.A.I. Kaipang dan kalian tinggallah di sini H.W.A.I. Sinkai terbelalak Kenapa harus begitu, Taijin? Pembesar Sikong tersenyum Karena aku hendak melenyapkan putra mahkota, Sinkai Aku hendak membunuh pangeran itu dan meminjam nama H.W.A.I. Kaipang dalam pembunuh ini H.W.A.I. Sinkai kaget bukan main Apa, Taijin? Jadi kau? Ya, aku hendak meminjam nama H.W.A.I. Kaipang dalam masalah ini, Sinkai Karena itu jika berhasil tentu saja kau harus membubarkan perkumpulanmu Kau dapat tinggal di sini, membantuku dan lepas dari kejaran pengawal yang tentu akan menganggap H.W.A.I. Kaipang sebagai perkumpulan pemerontak Dan mumpung belum terlanjur kau dapat berlindung di dalam tempat tinggalku H.W.A.I. Sinkai terbelalak Mukanya tiba-tiba menjadi merah saking kaget dan gusarnya Tapi matahang beng lama yang dingin menyeramkan membuat ketua H.W.A.I. Kaipang ini sadar Dia sudah mendengar niat menteri urusan tanah itu Yang berarti akan mengadakan permainan kotor di dalam istana Dan H.W.A.I. Sinkai yang bangkit berdiri tergetar hatinya Taijin, kalau boleh aku bertanya Putra mahkota manakah yang hendak kau bunuh itu? Apakah Hektometer, ada dua orang, Sinkai Yang pertama adalah bocah Shibun itu dan yang kedua adalah putra permaisuri yang baru melahirkan Seri Baginda memutuskan untuk mengangkat anak ini menjadi ahli waris tunggalnya Kalau yang pertama tidak ada Dan karena calon putra mahkota ini sudah berumur 4 tahun maka kami bersiap-siap untuk membunuhnya H.W.A.I. Sinkai tertegun Dia orang Kang O, jarang mengetahui rumah tangga istana Maka mendengar permaisuri telah melahirkan seorang putra dia pun jadi tertegun dengan matah, tidak berkedip Gong Taijin yang duduk di kursi gadingnya itu dipandang hampir tak berkejap Tapi menggigil gemetar dia pun mengeraskan dagunya Taijin, kenapa harus kami yang kau minta tolong? Bukankah secara diam-diam kau dapat menyuruh orang lain melakukan pekerjaan itu? Gong Taijin tersenyum H.W.A.I. Kaipang adalah perkumpulan yang cukup besar, Sinkai Tentu janggal menyuruh seseorang yang belum begitu ternama Dan lagi, diam-diam kau tidak senang pada pemerintahan Sinkai, bukan? H.W.A.I. Sinkai terperanjat Dia mau membantah tapi Menteri Shigong yang menyeringai itu mengulapkan lengannya Jangan menyangkal, Sinkai Sem Lokai dan Su Lokai telah memberitahukan padaku tentang pandangan hidupmu mengenai Seri Baginda Kaisar Kau berniat menghasut orang-orang tertentu, menyerang istana dan membunuh beberapa orang pangeran dan menteri yang kau benci Tentu ini bukan rencana kosong bukan? Pengemis tua itu menjublak Dia tak dapat menjawab apa yang dikatakan Menteri Gong ini Karena itu memang betul Tapi bahwa Menteri ini mengetahui ketidaksenangannya pada Seri Baginda Kaisar Tiba-tiba dia menggigit bibirnya Gong Taijin, itu fitnah Aku tidak membenci Kaisar seperti yang kau katakan Hektometer, Seri Baginda memang tidak kau benci, Sinkai Tapi beberapa pangeran dan seorang Menteri ada yang tidak kau senangi, bukan? Tak perlu menyangkal, Sinkai Sem Lokai dan Su Lokai telah memberitahukan padaku tentang semua pandangan dirimu Hwa I Sinkai terkejut Dia sampai pucat, dan Mei Hang yang masih tertotok tak mampu bicara dipandangnya gelisah Sebenarnya, apa yang dikatakan Menteri itu benar Dia tidak menyenangi beberapa orang pangeran di istana yang dianggapnya jahat dan seorang Menteri Dan Menteri itu bukan lain adalah Menteri ini, Menteri Urusan Tanah Gong Likiat Yang didengarnya banyak melakukan kecurangan pada rakyat kecil Tapi bahwa Menteri itu tidak menyebut siapa Menteri yang tidak disenanginya justru membuat kakek pengemis ini tidak nyaman Dan belum dia berkata sesuatu tiba-tiba dua orang muncul memasuki ruangan Ah, Anda akhirnya, Jiwi Pangeran Menteri Gong tertawa, menyambut kelembira dan bangkit dari kursinya menghadap dua orang laki-laki yang masuk ke ruangan itu Dan Hwa I Sinkai yang menoleh ke belakang seketika berubah mukanya melihat siapa yang datang Kiranya Pangeran Ong dan Yien, dua orang pangeran yang berwatak curang itu Maka melihat Gong Taijin menyambut dua orang pangeran ini tiba-tiba saja kegelisahan Hwa I Sinkai memuncak Dia cemas sekali, tapi dua orang pangeran yang masuk dengan muka berseri-seri itu memandang kepadanya Oh, Hwa I Sinkai sudah ada di sini, Taijin Yang bicara itu adalah pangeran Ong, pangeran yang mukanya tampan dengan senyum yang aneh Dan Gong Taijin yang sudah mempersilahkan tamunya duduk tertawa kecil Memang benar, pangeran Dia baru saja tiba Hong Beng lama yang membawanya kemari Hwa I Sinkai mendengkol Dia melihat dua orang pangeran itu tersenyum padanya, lalu bersinar-sinar memandang Mei Hong Dan pangeran Ong yang tampak tertegun membelalakan matanya Eh, ini muridmu yang dulu itu, Sinkai? Gadis yang bernama Mei Hong itu Hektometer, tidak salah, pangeran Dia muridku yang bodoh itu Wah, cantik sekali Kau beruntung, Sinkai Dia tampak demikian cantik dan gagah Hwa I Sinkai merah mukanya Tak perlu memuji, pangeran Kami berduanya tanya tolol semua dan datang kemari atas paksaan Hong Beng lama Pangeran Ong tertawa Dia memandang lama tinggi besar itu, lalu ganti memandang menteri si Gong Taijin, kau telah memberitahukan maksudmu membawa pengemis ini kemari? Gong Taijin tersenyum Sudah, pangeran Dan dia mau membantumu Hektometer, itu belum ku tanya, pangeran Tapi ku kira Hwa I Sinkai mau membantu kita karena pikirannya yang luas Hwa I Sinkai menekan kemarahannya Pangeran Ong sudah memandangnya dengan muka berseri-seri Dan berseru perlahan pangeran itu bertanya Sinkai, kau tentu mau membantu Gong Taijin, bukan? Kalau tidak merugikan orang lain, pangeran Tapi apakah paduka tahu apa yang diminta Gong Taijin ini? Pangeran Ong tertawa Tentu saja, Sinkai Karena apa yang diminta Gong Taijin sesungguhnya akulah yang menyuruhnya Hwa I Sinkai terkejut Sekarang dia terbelalak dan menarik nafas Tiba-tiba saja dia sekarang mengerti siapa sebenarnya yang berdiri di balik permainan itu Kiranya dua orang pangeran ini yang ingin merebut kekuasaan Putra Mahkota melalui Putra Seng Permaisuri Maka tertegun pucat Hwa I Sinkai tiba-tiba melompat bangun Pangeran, siapakah Putra Mahkota yang baru berumur 4 tahun itu? Dan apakah Bun Hwa I? Hektometer, Bun Hwa I jangan disebut-sebut lagi, Sinkai Adikku itu telah mati dan tidak ada kabar beritanya lagi Ayah Anda Kaisar telah menetapkan gantinya, Putra Permaisuri yang bernama Kau Chung Tapi karena Putra ini menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan tidak sehat terus terang kami berdua tidak setuju Dan karena itu Putra Mahkota hendak kau bunuh, pangeran Daripada melemahkan pemerintahan kelak Ah! Hwa I Sinkai terbelalak Tapi mengepal tinju tiba-tiba dia berkata Pangeran, hamba tidak mau ikut campur dalam masalah pembunuhan ini Kalau Paduka mau melakukan perbuatan itu lakukanlah tanpa mengikut campurkan orang lain Dan kau ingin dikejar-kejar sebagai pemberontak, Sinkai? Apa maksud Paduka? Hektometer, membunuh Putra Mahkota harus dicari kambing hitamnya, Sinkai Kami telah menetapkan bahwa perkumpulanmu lah yang mengakui perbuatan ini Hwa I Sinkai harus bubar, dan kalau kau ingin selamat kau harus bersembunyi di tempat Gong Taijin Membantu kami melakukan pekerjaan-pekerjaan lain Ketarat Hwa I Sinkai memekik Kalau begitu kau hendak melempar fitnah kepada perkumpulan Hwa I Sinkai Pang, Pangeran Kau tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu sendiri? Pangeran Ong tertawa dingin Jangan marah-marah di sini, Sinkai Kau menghadapi lawan yang jauh lebih kuat Pergunakan otakmu itu dan pikirlah baik-baik Hwa I Sinkai tertegun Dia menyadari keadaan itu, tapi munculnya seorang pengawal tiba-tiba membuat perhatiannya terpecah Taijin, teman Huxio Chia telah dibereskan oleh Moong Gong Taijin terkejut Dia terbelalak memandang pengawal ini, dan dua orang pangeran yang mengerutkan kening bertanya Taijin, siapa yang dimaksudkan pengawal itu? Apakah Huxio Chia yang dimaksudkan adalah Putri Menteri Hu? Menteri Gong menganggukan kepala Memang benar, pangeran Tapi hamba belum menceritakan pada paduka adanya sebuah berita baru Gadis itu membawa seorang teman, dan dia mengaku bernama Bun Hwe I Pangeran Ong tersentak Bun Hwe I, Taijin Kenapa Moong tidak memberitahukannya kepadaku? Pembesar ini memandang kiri kanan Dia mengusir kembali pengawal yang memberi laporan, lalu memandang pangeran Ong dia menjawab Pangeran, ini adalah kejadian yang mendadak sekali Hamba tidak tahu benar tidaknya bocah itu Tapi Huxio Chia yang hamba tangkap di kamar bawah tanah memang mengaku membawa bocah itu Apa paduka ingin memanggil Huxio Chia? Pangeran Ong tiba-tiba berdiri Tidak, kalau begitu kita lihat saja mayat bocah itu, Taijin Kita membuktikan benar dia atau bukan Dan pangeran Ong yang sudah memanggil pengawal meminta pengawal itu membawa mayat Bun Hwe I Tapi Seng pengawal menggeleng kepala, dan memberitahu dia berkata Hamba tidak dapat membawa mayatnya kemari, pangeran Karena bocah itu telah dikubur hidup-hidup di sumur halaman belakang Ah, begitukah, Taijin Kenapa tidak memberitahuku? Menteri Gong buru-buru memberi penjelasan Moong belum memberitahukan hal ini kepadaku, pangeran Tapi hamba dengar kabarnya dia terluka Kalau begitu apa kita lihat saja di sumur itu? Hektometer, memang sebaiknya begitu, Taijin Kita suruh orang membongkar sumur itu Dan pangeran Ong yang tampak tergesa-gesa ini sudah bangkit dari duduknya dan memandang Hang Beng Lama Hang Beng Lama, perlukah pengemis ini dijaga? Atau dia ikut saja dengan kita ke belakang? Hang Beng Lama mengangguk tenang Sebaiknya dia ikut saja, pangeran Hamba akan menjaganya baik-baik Dua orang pangeran itu setuju Mereka membawa Hwai Sien Kai ke ruang belakang, membiarkan Mei Hang di atas lantai Dan lima orang yang segera menuju ke halaman belakang ini di antar dua orang pengawal yang menunjukkan tempatnya Mereka langsung menuju ke sumur tua itu, melihat betapa batu besar kecil menimbun sampai di atas tanah Dan Hwai Sien Kai yang terbelalak matanya tiba-tiba berdebar kencang Bun Hwai Dia berpikir keras Dikubur hidup-hidup di dasar sumur? Ah, Hwai Sien Kai terkejut Kalau itu benar hal ini berarti celaka yang tidak ada obatnya lagi Tapi bagaimana bocah itu bisa datang kemari? Hwai Sien Kai tidak dapat berpikir panjang lagi Dia mendengar Pangeran Ong memerintahkan dua orang pengawal itu membongkar timbunan batu di atas lubang Tapi pekerjaan mereka yang dirasa lama tiba-tiba dihentikan oleh Hang Beng Lama Pangeran, suruh mereka itu pergi saja Biar batu-batu ini hamba yang mengeluarkannya Pangeran Ong terbelalak Tapi dua orang pengawal yang sudah disuruhnya pergi segera digantikan tugasnya oleh lama Tibet ini Hang Beng Lama melangkah lebar, menuju ke mulut lubang Lalu begitu jubahnya bergerak tiba-tiba batu di sumur itu berhamburan mencelak di pukul kebutan jubahnya Hebat sekali kesaktian lama jubah merah ini Hwai Sien Kai melihat betapa lama itu mengebut-ngebutkan jubahnya tidak lebih dari sepuluh kali Dan begitu kebutan terakhir dilakukan tiba-tiba saja lubang sumur itu sudah menganga dan menampakkan sesosok tubuh yang terkubur hidup-hidup Bun Hwai Hwai Sien Kai paling dulu berseru Kakek pengemis ini tampak terkejut Tapi Hang Beng Lama yang sudah menggerakkan jubahnya tahu-tahu melompat ke dalam dan melayang kembali ke atas Dia membawa naik tubuh yang tampak tidak bergerak itu Dan Pangeran Ong serta dua orang temannya yang melangkah maju bertanya hampir berbareng Masih hidupkah dia, Hang Beng Lama? Lama ini merabah denyut jantung Dia kelihatan heran dan berseru takjub dia menganggukan kepalanya Bocah ini masih hidup, Pangeran Denyut nadinya masih deras meluncur Sungguh luar biasa Pangeran Ong dan Yien saling pandang Mereka sekarang mengenal tubuh itu yang memang bukan lain Bun Hwai adanya Dan melihat pemuda itu masih hidup padahal sudah terkubur di dasar sumur Tiba-tiba saja muka mereka menjadi merah Hang Beng Lama, bunuh saja anak ini Dia terlalu berbahaya Gong Taijan juga menambahi Memang benar, Hang Beng Lama Dia memiliki kekebalan yang seperti setan Tapi lama ini menggeleng Tidak sekarang, Tai Jin Hamba justeru ingin melihat dia hidup Ah, tapi anak itu berbahaya, Hang Beng Lama Dia dapat membuat kerusuhan yang tidak kita harapkan Hang Beng Lama mau menolak Tapi Hwai Sien Kai yang tiba-tiba berseru keras Tau-tau menubruk ke depan merebut pemuda itu Hang Beng Lama, lepaskan dia Hang Beng Lama terkejut Dia melihat pengemis itu menotok dadanya Bergerak cepat untuk merampas bun Hwai Namun Lama yang mendengus dingin ini melempar bun Hwai ke atas Dia membiarkan totokan Hwai Sien Kai mengenai tubuhnya Lalu begitu totokan mental karena kesaktiannya tiba-tiba jari Lama ini ganti menotok Hwai Sien Kai Sekaligus menangkap tubuh bun Hwai yang meluncur ke bawah Hwai Sien Kai Jangan memberontak Robohlah Dan Hwai Sien Kai yang terpeke kaget Tau-tau menerima sentuhan jari Lama Tibet ini Dia terguling reboh dan kaki Hang Beng Lama yang menendang pinggangnya membuat pengemis tua itu terpental tiga tombak lebih Sementara tubuh bun Hwai yang diterima kembali oleh Lama Jubah Merah ini telah berada di tangan Lama itu menggagalkan serangan Hwai Sien Kai Beluk Hwai Sien Kai melotot dan kakek pengemis yang mengeluh pendek itu memaki Hang Beng Lama dengan penuh kemarahan Hang Beng Lama, kau manusia busuk Celakalah hengkau di dasar neraka Hang Beng Lama mendengus Dia memandang dua orang pangeran di depan, lalu berbisik-bisik perlahan dia bicara sesuatu yang tidak dapat ditangkap telinga Hwai Sien Kai Dan begitu dua orang pangeran ini mengangkuk Lama itu sudah mencengkeram leher pengemis tua ini Hwai Sien Kai, kau masuklah ke sumur itu Aku tidak ingin mendengar kau berkauk-kauk lagi Dan tubuh Hwai Sien Kai yang tiba-tiba ditendang Lama itu mencelat masuk ke lubang sumur Hwai Sien Kai kaget dan pucat mukanya, mengira dia akan dikubur hidup-hidup menggantikan Bun Hwai Tapi Hang Beng Lama yang berseru di atas sumur kiranya telah berkelebat pergi membawa tiga orang temannya Meninggalkan pengemis itu sendirian di lubang sumur Tak mampu melepaskan diri karena totokan Hang Beng Lama telah membuatnya lumpuh SF kemana Bun Hwai dibawa Kiranya empat orang itu kembali memasuki gedung Hang Beng Lama berbisik-bisik lagi dengan pangeran Ong Memberi tanda dan isyarat yang tidak dimengerti orang lain Lalu begitu semuanya tersenyum lama ini pun langsung membawa Bun Hwai ke sebuah kamar di belakang Hang Lama tahu-tahu muncul di situ, mendapat isyarat ayahnya agar segera datang Dan pemuda yang tampak terheran melihat ayahnya membawa seorang pemuda lain sudah bertanya dengan kening dikerutkan Ayah, siapa pemuda ini? Kenapakah bawa kemari? Lama itu mengebutkan jubahnya Kau masuklah, Lam Ji Jangan bertanya di luar dengan kera begitu Dan Lama yang sudah menutup pintu kamar itu melempar Bun Hwai ke atas lantai Dia menyeret sebuah kursi, memandang penuh kagum tubuh yang menggeletak pingsan itu Lalu berkata pada putranya dia menuding Kau tahu siapa dia itu? Hang Lama tentu saja menggeleng Mana aku tahu, ayah? Siapa dia? Hektometer, dia adalah Bun Hwai, Hang Lama Katanya baru tiba di jebak angsae moong Hang Lama kaget Bun Hwai, ayah? Bukankah itu bocah? Ya, dia itulah Bocah yang dulu menggemparkan banyak orang dengan kekebalannya yang aneh itu Ahaha Hang Lama terbelalak Lalu melompat maju dia memeriksa tawanan ayahnya ini dengan muka tidak mengerti Ayah, kalau begitu kenapa kau bawa kes ini? Dan mana itu angsae moong? Hektometer, iblis tua itu terluka, Lam Ji Katanya pergi tapi menjebak pemuda ini di lubang sumur Lalu, seorang pengawal memberi laporan Kami kesana dan ternyata iblis tua itu mengubur hidup-hidup bocah ini Ah, berapa lama, ayah? Tidak tahu Tapi melihat keadaannya tentu lebih setengah hari Dan dia masih hidup Seperti yang kau lihat Ayahnya menjawab Dan bocah ini memiliki tulang dan darah yang kuat sekali, Lam Ji Kulihat dia memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya Hektometer Hang Lam tiba-tiba tidak senang Kau memuji orang lain, ayah Kau tampaknya kagum sekali pada bocah ini Hang Beng Lama tersenyum Kau jangan iri, Hang Lam Bocah ini kulihat jauh lebih baik daripada kau Hang Lam marah Kalau begitu untuk apa kau memanggilku kemari, ayah? Hanya untuk mendengar pujianmu yang menyakitkan ini? Hang Beng Lama tiba-tiba tertawa lebar Dia bangkit menghampiri putranya itu Dan berkata sungguh-sungguh dia mengelus pundak seng anak Lam Ji, jangan kau curigai ayahmu ini Aku ingin membuktikan kehebatannya Kalau kau mampu menundukannya berarti dia bukan apa-apa bagi kita Tapi kalau kau kalah bocah ini harus segera kita sinkirkan Aku ingin menyedot darahnya untuk kau simpan di dalam darahmu Hang Lam terbelalak Kau sungguh-sungguh, ayah Hektometer, pernahkah aku main-main, Lam Ji? Kalau begitu kapan itu kau lakukan, ayah? Dan bagaimana dengan rencana kita semula? Hang Beng Lama mengerutkan alisnya Hang Lam, jangan keras-keras kau bicara Tembok masih ada yang menyembunyikan telinga Hang Lam terkejut Maaf, ayah Aku tidak sadar Tapi persekutuan ini tentu berhasil kita lakukan, bukan? Hektometer, tergantung keadaan, Lam Ji Kalau dua orang pangeran itu berhasil kita kuasai tentu semuanya akan berjalan baik Dan aku menjadi kaisar, ayah Hang Beng Lama mendengus dingin Lam Ji, rencana kita adalah rahasia kita sendiri Kita harus dapat merebut kekuasaan itu tanpa tindakan menyolok Pangeran Ong dan Yien adalah manusia-manusia cerdik Sekali dia mengetahui rahasia ini tentu cita-citamu gagal Kalau begitu bagaimana, ayah? Aku sudah mengatur segalanya Dua orang pangeran itu setuju Dan kelak jika mereka menduduki singgah sana kita dapat membunuhnya secara diam-diam Dan aku yang menduduki kursi kaisar, ayah Kalau kau tidak bersikap tolol Urusan ini bukan urusan sepele, Lam Ji Kita harus berpikir panjang Ingat, kau adalah keturunan bangsa Tibet Sekali kita salah langkah semuanya pun akan jadi berantakan Hektometer, apa maksudmu, ayah? Kenapa kau cemas tentang ini? Bukankah kau merupakan jago tanpa tanding? Hang Beng Lama mengebutkan jarinya Hang Lem, kau benar-benar bodoh Kalau ayahmu sudah menjadi jago tanpa tanding apa lalu semua orang tunduk pada ayahmu Kau kira menjadi penguasa boleh bertangan besi terhadap rakyat? Ah, kita dapat mempergunakan pengaruh, ayah Kau dapat mempergunakan kesaktianmu yang hebat itu Baik, lalu dengan begitu seseorang cukup bekerja sendirian saja? Tidak memperhitungkan faktor-faktor lain? Apa maksudmu, ayah? Begini, Lem Ji Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan maka semuanya harus kita perhitungkan baik-baik Kau adalah keturunan bangsa Tibet Tentu tidak begitu saja rakyat akan tunduk padamu kalau kau menjadi kaisar Dan kalau kita tidak bekerja sama dengan mereka tentu kedudukan yang kau peroleh hanyalah kedudukan semu Di dalam hal ini ada tiga syarat mutlak untuk bernegara, Lem Ji Karena tanpa tiga syarat ini kau tidak dapat mendirikan dinasti baru Hong Lem terbelalak Apa tiga syarat itu, ayah? Pertama, Hong Beng Lama menjelaskan Untuk bernegara seseorang harus mempunyai wilayah Ini pokok pertama dari tiga syarat itu yang paling penting Karena tanpa ini jelas seorang raja tak mungkin bisa bekerja Dan kedua, di dalam wilayah harus ada rakyat Karena tanpa rakyat yang mengisi wilayah itu syarat bernegara tentu mustahil Dan ketiga atau yang terakhir ialah di tengah-tengah wilayah atau rakyat ini harus ada pemerintah Nah, kau jelas, Lem Ji Hektometer, itu aku sudah mengerti, ayah Tapi apa hubungannya ini dengan kekhawatiranmu tadi? Bodoh Kau berarti tak memahami apa yang menjadi isi dari keteranganku ini, Lem Ji Karena dengan begitu kau jelas tak mengerti apa yang kumaksudkan Kau tahu tentang tiga syarat yang kusebutkan tadi, bukan? Nah, nomor dua dan nomor tiga berarti seorang raja tak bekerja sendirian Dia mengatur rakyatnya, memerintah rakyatnya dan ini berarti dia dibantu orang-orang yang diambil dari rakyatnya itu Kalau kau tak mendapat simpati rakyat lalu apa gunanya menjadi kasar? Hang Lem masih tak mengerti Tapi kita dapat mencari orang-orang kita sendiri, ayah Tibet masih banyak menyimpan orang-orang yang dapat membantu kita Hektometer, dengan begitu kau hendak memimpin rakyat Tiongkok di tangan bangsa Tibet, Hang Lem Kau hendak mencari penyakit dengan cara begini? Kenapa begitu, ayah? Hang Lem Ayahnya menjadi marah Kalau begitu caramu berpikir maka selamanya negeri yang kau pimpin melulu diisi pemerontak Rakyat Tiongkok akan bergolak, tidak puas oleh caramu memerintah Dan mereka yang melihat bangsa Tibet sebagai penguasa di atas negeri sendiri tentu akan meletuskan api pemerontakan melawan kekuatanmu Kau kira enak saja rakyat kecil melihat negaranya dipimpin bangsa asing? Kau sangka mereka diam saja tak mengadakan reaksi? Kita dapat mempergunakan kesaktianmu, ayah Kita dapat menghancurkan mereka dengan kekerasan Dan kalau rakyat sudah tidak ada di wilayahmu kau hendak memimpin angin busuk? Hang Lem terkejut Belum dia membuka mulut Seng Ayah sudah meneruskan lagi dengan kata-kata tinggi Hang Lem, jangan berpikiran bodoh seperti itu Bangsa Tibet hanya kecil saja dibanding bangsa Tiongkok Dan kalau ini gagal berarti cita-cita hidup kita hancur berantakan Tibet sudah dikuasai Hang Sin lama, tak mungkin kita mencari kekuasaan di sana Dan Tiongkokan yang mulai kita incar ini harus jatuh ke tangan kita dengan jalan halus, bukan kekerasan Kau mengerti apa yang ku maksud? Hang Lem mulai mengangguk Aku mulai mengerti, ayah Tapi apakah ini berarti kedudukan kaisar? Ya, tetap kita serahkan pada pangeran Ong Ayahnya memotong Itu sesuai perjanjian bersama Dan kelak kalau pangeran itu telah menjadi kaisar maka kau diangkat sebagai menteri pertahanan Sementara aku sendiri sebagai penasehat raja Hektometer Hang Lem mengerutkan alis Lalu kapan aku sendiri bisa menduduki kursi ke kaisaran, ayah? Bagaimana kalau pangeran Ong? Hang Beng lama mengulapkan lengannya Itu jangan kau pikirkan sekarang, Lem Ji Yang penting kau mulai duduk di pemerintahan dan kelak secara halus Kita mencari simpati rakyat sekaligus menggeser kedudukan kaisar baru dengan keburukan-keburukannya Kita hasut pangeran itu agar dibenci rakyatnya Dan sekali ini berhasil tentu mudah bagimu menumbangkan diadaan mengangkat diri sendiri Hang Lem mulai berseri mukanya Wah, kau tampaknya telah merencanakan sebuah rencana jangka panjang, ayah Kau tampaknya lihai dan cerdik sekali Hang Beng lama tidak menanggapi pujian puteranya ini Dia bangkit berdiri, memandang Bun Hwe yang masih pingsan lalu tiba-tiba menyambar puteranya Lem Ji, bocah ini sebentar lagi Syuman Kau jalankanlah perintahku tadi Bawa murid Hwe A.I. Sien K.I. itu ke kamar sebelah Hang Lem terkejut Dia melihat Bun Hwe I menggerak-gerakan pelupuk matanya, tanda hampir sadar dari pingsannya Tapi Seng Ayah yang sudah menyeretnya keluar kamar membuat pemuda itu tak dapat menolak lagi Dia dilempar jauh ke depan, dan Hang Beng lama yang berseru perlahan memberi isyarat Lem Ji, bawa cepat gadis itu Aku ingin melihat kalian menjalankan rencana seperti apa yang ku perintahkan Hang Lem mengangguk Dia melompat ke kiri, menyelinap ke ruang dalam Sementara Hang Beng lama yang melayang ke atas tau-tau telah bersembunyi menggantungkan kaki di atas sebuah belandar Mengintai ke dalam di mana Bun Hwe I mulai membuka mata Apa sesungguhnya yang direncanakan Hang Beng lama ini? Kalau saja ada orang yang mendengar pembicaraan ayah dan anak itu tentu dia bakal pucat dan kaget setengah mati Karena lama Tibet yang membantu menteri gong itu ternyata diam diam mempunyai rencana sendiri Hendak mendirikan dinasti baru dan kelak mengangkat puterannya sebagai kaisar di kerajaan teng Barangkali, kalau ada tokoh yang mengenal baik riwayat hidup lama ini tentu dia akan berpikir seribu kali untuk bersekutu dengan lama ini Karena di negaranya sendiri, Tibet, Hang Beng lama telah terkenal akan kegagalannya merebut kekuasaan di samping pelanggaran susilanya Lama itu telah berhubungan dengan wanita Tibet yang bukan lain ibu Hang Lam itu Padahal, Hang Beng lama yang telah disumpah untuk menjauhkan diri dari wanita itu ternyata gagal Lama ini diam-diam mengambil seorang istri yang tentu saja dianggap pelanggaran sumpah Dan Hang Beng lama yang sakit hati itu akhirnya malah bertindak lebih jauh Mulai mempelajari ilmu-ilmu hitam di samping merebut kekuasaan di Tibet Tapi tentu saja lama ini mendapat tentangan keras Dia dianggap pemberontak, dimusuhi banyak orang di negerinya sendiri Dan setelah merobohkan banyak jiwa barulah lama itu menyerah ketika Hang Sin lama muncul Hang Sin lama ini sebenarnya adalah suheng dari Hang Beng lama sendiri Seorang lama tua yang sudah puluhan tahun hidup tenang dan hampir mengasingkan diri Tapi setelah sutenya membuat tonar dan Tibet menjadi ribut barulah Hang Sin lama turun tangan Dan menghadapi Hang Sin lama inilah Hang Beng lama roboh Dia ditangkap, lalu dipenjara 5 tahun Tapi Hang Sin lama yang tidak tega melihat penderitaan sutenya secara diam-diam melepaskan adik seperguruannya ini Diusir dengan syarat tidak mengacau Tibet lagi Tapi Hang Beng lama telah mempunyai keturunan Dia sekarang lebih banyak kebutuhan Duniawinya tak cukup mengejar ketenangan hidup melulu Dan Hang Lam yang menjadi putera tunggal lama jubah merah ini mulai dipikirkan masa depannya Dia mencita-citakan anaknya menjadi orang terhormat Orang yang paling disegani di seluruh negeri Dan karena orang paling terhormat itu bukan lain adalah kaisar Maka Hang Beng lama mulai menunjukkan cita-citanya ke sini Memasuki Tionggoan untuk menebus kegagalannya sendiri di Tibet Tapi Hang Beng lama tidak bisa bekerja sendirian Dia harus mencari orang-orang lain Orang dalam istana yang bisa diajak bersekutu Dan karena kebetulan pangeran Ong dan YIN sedang mencari orang-orang liai Untuk membantunya merebut kedudukan putera mahkota Maka lama ini kontan saja diterima dengan gembira Melalui Gong Taijin Hang Beng lama mengadakan pertemuan Bersama-sama mereka mengikat kerjasama Dan pangeran Ong yang berjanji kelak mengangkat lama itu Sebagai penasehat kalau dia menjadi kaisar Telah bersepakat dengan lama ini merebut kekuasaan secara diam-diam Tidak tahu betapa lama itu secara terpisah Telah merencanakan sebuah pembelotan Terhadap dua orang pangeran itu Untuk kelak mengangkat puterannya sendiri menjadi kaisar Tapi lama ini memang cerdik Dia menyimpan rata-rata rahasianya itu Menyuruh Hang Lem mengikuti saja kemauan dua orang pangeran itu Dan Hang Lem yang mulai dijajali ayahnya cita-cita pribadi mulai menjadi ambisius Sebenarnya, berkali-kali pemuda itu minta pada ayahnya untuk terang-terangan saja Mempergunakan kesaktian ayahnya yang hebat untuk menundukkan lawan Namun Hang Beng lama yang berpikiran jauh selalu menolak Dia tidak menghendaki jatuhnya kekuasaan secara keras Melainkan halus namun mengenap pada sasarannya Dan Hang Lem yang belum dapat mengikuti kehendak ayahnya Kadang-kadang masih suka memerontak Hingga pada suatu hari, ayahnya berkata Lem ji, mempergunakan okol belum dapat dipakai menundukkan lawan secara mutlak Kita harus juga mempergunakan akal Mencari jalan baik agar semuanya itu jatuh ke tangan kita dengan bersih Kalau mempergunakan kekerasan saja untuk mencari pengaruh Lalu apa gunanya kita mempunyai otak? Tidak, Lem ji Kau harus bersabar Menjadi calon kaisar harus melalui pematangan batin dengan mengalami banyak peristiwa Kau tekanlah nafsumu Kelak kalau saatnya tiba tentu semuanya itu akan jatuh ke tangan kita dengan baik Hang Lem akhirnya menurut Dia masih tidak puas Tapi nasihat ayahnya mau juga diterimanya baik-baik Maka, ketika pangeran Ong menjanjikan kedudukan tinggi di dalam istana Kalau persekutuan mereka berhasil Barulah pemuda ini mau menahan diri Dia tidak lagi membantah ayahnya Dan Hang Beng Lama yang berpikiran jauh mulai berhasil menuntun puteranya ini Tapi diam-diam Hang Lem masih merasa penasaran dan ingin memerontak Dia berpikir, kalau ayahnya tidak ada yang mampu menandingi Untuk apa mereka harus berlama-lama menunggu? Bukankah mempergunakan kesaktian ayahnya semua itu bisa tercapai? Memang pikiran Hang Lem ini bisa dimaklumi Hang Beng Lama benar-benar seorang kosin Kesaktiannya mengejutkan Dan Lama yang bisa hidup kembali dalam setiap kematian itu memang rupanya susah dikalahkan Siapa dapat menandingi Lama ini? Dengan ilmunya merekat tulang menyambung nyawa Lama itu seolah-olah bakal hidup abadi Tak mengenal kematian Tapi, benarkah itu? Hang Lem sendiri tak sampai ke sini pikirannya Dia hanya mengagul-agulkan ayahnya itu, yang memang hebat luar dalam Tapi Hang Beng Lama sendiri yang diam-diam memiliki kesaktian tinggi sesungguhnya tak berani bicara seperti itu Lama ini gentar terhadap dua orang Pertama Su Hengnya sendiri yang ada di Tibet Sedangkan yang kedua adalah manusia Dewa Petin Sian Su Tapi, tentu saja rahasia ini adalah rahasia pribadi Hang Beng Lama Hang Lem sendiri menganggap ayahnya tak ada lawan Karena Hang Sin Lama yang dulu merobohkan ayahnya itu dikatakan Hang Beng Lama sebagai sikap mengalah adik seperguruan terhadap saudara tua Padahal, siapa tahu kejadian sebenarnya? Hanya Hang Sin Lama yang benar-benar tahu ketakutan sutenya ini Karena di alas satu-satunya orang yang tahu kelemahan adik seperguruannya dengan ilmu yang berbau hoatsut, ilmu hitam, itu Yang membuat Hang Beng Lama selalu hidup kembali dalam setiap kematian Dan Hang Beng Lama, yang maklum Su Hengnya merupakan orang yang memegang kunci Kelemahannya adalah orang yang paling ditakuti Sekarang kembali pada Bun HWI Pemuda yang mulai sadar di dalam kamar itu membuka mata Dia melompat bangun, menekan dadanya yang sedikit sesak dan merasa heran akan keadaan sekeliling Bukankah dia terkubur hidup-hidup di dasar sumur? Kenapa tiba-tiba ada di kamar ini? Bun HWI memperhatikan sekitarnya, lalu memperhatikan diri sendiri Dia melihat dirinya tidak terikat, bebas tak kurang suatu apa Tapi kenapa terkurung di kamar itu? Bun HWI melompat Dia melihat dinding kamar itu terbuat dari papan-papan yang tebal, rapat tapi ada sedikit celah-celah untuk mengintai Dan pintu kamar yang tertutup rapat agaknya dikunci Hektometer, Bun HWI melangkah lebar Dia membuka pintu itu, menarik dan mendorong berkali-kali untuk membukanya Tapi setelah gagal melakukan maksudnya ini Bun HWI mulai tidak sabar Dia ingin tahu siapa yang membawanya kemari Dan di mana Datuk Iblis Angsaimoong itu Tapi sebelum dia mendobrak pintu kamar ini mendadak di kamar sebelah dia mendengar suara gedebuk disusul jeritan seorang gadis Bun HWI terkejut, langsung melompat ke kiri di mana dia dapat mengintai dari celah dinding untuk melihat apa yang terjadi Dan begitu dia melihat ke dalam tiba-tiba saja Bun HWI tertegun Ada seorang pemuda di situ, tampan dan berdiri tertawa-tawa memandang seorang gadis yang rebah di atas lantai Dan gadis yang meronta-ronta di atas lantai itulah yang tadi menjerit Gadis ini memaki kalang kabut, dan suaranya yang nyaring merdu membuat Bun HWI bagai disambar geledek Dia merasa mengenal suara itu, suara Mei Hong Tapi Bun HWI yang masih meragukan pendengarannya sendiri tidak beranjak dari tempatnya Dia ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan pemuda itu Dan pemuda tampan yang tertawa-tawa di kamar sebelah ini berkata membujuk Hangmoy, jangan berteriak-teriak Kau layanilah aku sebagaimana layaknya sepasang kekasih Kau mencintaiku, bukan? Haha, jangan menyangkal, adik manis Aku tahu kau mencintaiku dan aku pun mencintaimu Si gadis memaki kalang kabut Orang si Hong, jangan coba-coba menyentuh diriku Sehelai rambut saja kau ganggu tentu aku akan membunuhmu Ah, kenapa bicaramu begitu, Hangmoy? Bukankah kau mencintaiku? Cis, siapa mencintaimu, orang si Hong? Aku tidak sudi bicara tentang cinta denganmu Kau pergilah dan bawa kemari suhu yang kau tangkap Di mana dia? Si pemuda tertawa bergelak Dia tiba-tiba menundukkan mukanya Mau mencium gadis yang meronta-ronta Namun hidungnya yang sudah diludahi membuat pemuda ini terkejut Dan tiba-tiba marah Nona Hong, kenapa kau bersikap kasar? Tidak tahukah kau kebaikanku kepadamu? Jangan bicara tentang kebaikan, orang si Hong Bebaskanlah aku kalau kau benar-benar berniat baik Si pemuda tampan marah Bun HWI melihat pemuda ini gelap mukanya Lalu begitu ciumannya gagal mendadak pemuda ini mencengkeram bundak si gadis dan mengangkatnya bangun Sekarang Bun HWI dapat melihat siapa gadis itu Dan begitu dia mengenal wajahnya tiba-tiba saja Bun HWI tersirap Memang benar Mei Hong Gadis itu sudah tampak dewasa sekarang Mukanya cantik, pipinya merah mangar-mangar Dan Mei Hong yang dicengkeram kedua pundaknya itu tiba-tiba dibanting pemuda ini Gadis siluman, kau tak tahu diuntung orang Beruk Dan Mei Hong yang menjerit kaget mengeluh tertahan di atas lantai Dia memaki-maki lawannya itu Melotot ngeri memandang pemuda ini yang tampaknya beringas kemasukan setan Tapi Bun HWI yang tidak tahan lagi di dalam kamar tiba-tiba mencengkeram papan tebal yang menjadi dinding kamar Sekali remas dia telah menghancurkan papan yang memisah dua ruangan itu Lalu melompat ke depan dia membentak Manusia busuk, lepaskan wanita itu Dua orang di dalam kamar ini kaget Mereka tersentak, menoleh ke belakang Dan Mei Hong yang melihat Bun HWI muncul di tempat itu tiba-tiba saja tertegun Dia tampak kaget dan girang Tapi Mei Hong yang masih ragu-ragu oleh pandangannya sendiri gemetar Gadis ini terbelalak, menggigil dengan muka pucat Tapi Bun HWI yang sudah melangkah lebar berkata dengan suara serak Mei Hong, kau orangnya, bukan? Mei Hong tiba-tiba mengeluh Dia bagaikan mimpi, dan Bun HWI yang telah menyapanya pertama kali itu mendadak disebutnya dengan lengking rendah Bun HWI Bun HWI terharu Dia menubruk gadis itu, tapi pemuda di sebelah yang bukan lain Hang Lem adanya tiba-tiba menggerakkan lengannya menghantam tengkuk Bun HWI Setan cilik, jangan sentuh kekasihku Dan pukulan Hang Lem yang menyambar cepat tahu-tahu mengenai tengkuk Bun HWI dengan telak Pelak Bun HWI terpelanting roboh Dia terkejut, sadar bahwa di tempat itu masih ada orang ketiga Maka Bun HWI yang melompat bangun tiba-tiba bersinar matanya dengan gigi gemeretuk Manusia hina, kau siapakah? Bentaknya marah Tapi Hang Lem tersenyum dingin Dia tidak menjawab pertanyaan ini, dan Mei Hong yang kaget melihat Bun HWI terjungkal oleh serangan Hang Lem tiba-tiba berteriak Bun HWI, dia itu Namun tangan Hang Lem sudah bergerak cepat Dia melontar sebuah kerikil cepat, menotok leher Mei Hong Dan Mei Hong yang seketika tak mampu bicara menjadi gagu tak dapat meneruskan seruannya Haha, kau jangan memberitahukan namaku pada setan cilik ini, Hang Moi Dia belum pantas mengetahui siapa aku Bun HWI marah Dia tidak tahu siapa pemuda ini, tapi melihat sikapnya yang kasar dia dapat menduga kalau pemuda itu bukan orang baik-baik Maka terbelalak penuh kemarahan tiba-tiba dia mengepalkan tinju Sobat, kau tampaknya takut memperkenalkan diri Baiklah, lalu apa maksudmu mengganggu seorang gadis? Tidak tahukah kau bahwa perbuatanmu ini termasuk perbuatan hina? Hang Lem tersenyum mengejek Tak perlu panjang lebar, Bun HWI Apa yang kau mau i sekarang? Hektometer, bebaskan gadis itu dan kau enyah lah Bun HWI membentak Hang Lem tentu saja tertawa Dia sengaja mengganggu Mei Hong atas suruhan ayahnya Meskipun di dalam hati dia merasa kecut karena Mei Hong tentu akan marah-marah dan benci kepadanya Tapi melihat rencana ayahnya sudah mulai Jalan dia pun menarik muka tidak bersahabat Bun HWI, kau enak saja bicara Tahukah kau betapa susah payahnya aku membawa gadis ini? Kalau kau ingin aku pergi kau robohkanlah aku Ingin kulihat mampukah kau melakukannya? Bun HWI sudah tahu jawabannya ini Dia tertawa dingin, maklum pemuda itu akan melawannya Maka begitu orang sudah bicara seperti itu tiba-tiba tubuhnya bergerak ke depan melakukan terkaman Dia tidak banyak bicara lagi Dan Hang Lem yang diserang cepat tahu-tahu telah dicekik lehernya dan dibanting Beruk Hang Lem berteriak kaget Dia benar-benar terkejut melihat kecepatan Bun HWI bergerak Menerkam lehernya dan membanting secepat itu Tapi Hang Lem yang sudah melompat bangun menjadi gusar Sekarang dia teringat pujian ayahnya bahwa pemuda ini hebat Jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri Maka Hang Lem yang menjadi merah mukanya itu tiba-tiba berkilat matanya dan bersikap mengancam Bun HWI, berani kau membantingku seperti itu? Hang Lem mendesis Hektometer, bukan hanya membantingmu, orang Sihong Tapi juga akan melemparmu keluar kamar ini Bun HWI mengejek, meniru Mei Hang yang menyebut pemuda itu orang Sihong Bagus, kalau begitu lakukan niatmu itu, Bun HWI Coba kau terimalah ini Dan Hang Lem yang tiba-tiba membentak nyaring tahu-tahu DSH menyerang Bun HWI dengan kecepatan yang sama Dia membalas serangan Bun HWI dengan mencengkeram leher pemuda itu Dan Bun HWI yang tahu-tahu dicekik lehernya tiba-tiba DSH diangkat dan dibanting keras Bres Bun HWI terkejut Dia terguling-guling di kamar itu, menubruk dinding ruangan yang ambrol berantakan di timpa tubuhnya Dan Hang Lem yang sudah mengejar dirinya yang bergulingan jauh sudah melancarkan serangan kedua Bun HWI, jangan lari kau Bun HWI mendongkol Dia melihat pemuda itu menggerakkan lengan kiri menampar pelipisnya, serangan berbahaya Maka melihat lawan sudah menggerakkan lengan dia pun menangkis sambil mengerahkan tenaganya Duk Hang Lem menyeringai kaget Dia terpental mundur, lengannya panas, dan Bun HWI yang melompat bangun sudah tertawa dingin mengejek kepadanya Orang Si Hong, kenapa kau mundur? Jangan lari kau Hang Lem merah mukanya Dia dibalas ejekan yang sama, sengaja dibikin marah Dan putra Hang Beng lama yang penasaran ini sudah melompat kembali sambil berteriak Bun HWI, jangan sombong kau Aku masih belum roboh Bun HWI tersenyum Dia berkelit pada serangan berikut ini Dan menggerakkan lengan dia menangkis dari samping dengan gerakan setengah melingkar Sengaja mencoba kekuatan sinkang pemuda itu Duk Kali ini Bun HWI terkejut Mereka berdua sama-sama tergetar Dan Hang Lem yang sudah meneruskan serangannya tiba-tiba melengking dan memutar kedua tangannya Pemuda itu menyerang bertubi-tubi Dan Bun HWI yang kaget oleh bentrokan terakhir ini tiba-tiba sudah dihujani serangan yang susul menyusul Berantai bagai payung lebar yang menusuk-nusuk ganas Ih Bun HWI membelalakan mata Dia tahu-tahu dikurung oleh bayangan yang berseliwaran mengitari tubuhnya Dan belum dia mengejapkan mata Tahu-tahu dua pukulan menghantam leher dan pundak kanannya Plak Des Bun HWI terlempar Dia merasa dipukul palu godam yang beratnya ribuan kati Dan Hang Lem yang berteriak girang sudah menyusulinya lagi dengan sebuah tendangan miring Black Bun HWI terguling-guling Dia sekarang membelalakan matanya lebar-lebar Kaget melihat pukulan yang antep itu Maka ketika lawan kembali berseru keras sambil menggerakkan lengannya menghantam muka Bun HWI tiba-tiba membentak pendek dan melenting bangun Dia menerima serangan itu dengan tusukan jarinya Menotok telapak lawan yang menghantam muka Lalu begitu lawan berteriak kaget Bun HWI sudah menggerakkan tangan kirinya menampar kepala orang Plak Hang Lem kali ini mengumpat Dia memekik tertahan Terhuyung tiga langkah dengan meti melotot Tapi Hang Lem yang sudah melengking tinggi tau-tau berkelebat ke depan membalas Bun HWI Dia mengerahkan ginkangnya berputaran di tubuh lawan Lalu begitu dirinya berkelebatan gencar Hang Lem sudah lenyap di bungkus bayang-bayang tubuhnya yang berseliwaran cepat Yang tampak sekarang adalah kepalan tinju yang menari-nari di muka Bun HWI Dan kaki Hang Lem yang sering naik turun melakukan tendangan Membuat pemuda ini lenyap dalam kabut pukulan yang bertubi-tubi Bun HWI sekarang terkejut Dia melihat lawan menunjukkan kepandainya yang sungguh-sungguh Dan tubuhnya yang dikelilingi serangan gencar membuat dia menahan napas Serangan itu cepat sekali, juga tiada hentinya Dan tubuh lawan yang lenyap dibungkus bayang-bayang dirinya Membuat Bun HWI tak berani bersikap payalayalan lagi Dia mengempos semangatnya, menotolkan kaki ringan di atas lantai Lalu begitu bentakannya melengking rendah Tiba-tiba Bun HWI juga sudah mengimbangi kecepatan gerak lawan Serangan Hang Lem yang bertubi-tubi menghajarnya ditangkis sana-sini Dikelit bahkan juga dibalas keras Tapi ketika Hang Lem mengeluarkan pekik aneh Dan bajunya berkibar bagai bendera Tiba-tiba Bun HWI terperanjat Ada hawa panas meluncur dari kedua tangan pemuda itu Menyerangnya bagai bara api Dan ketika dalam bentrokan keras kedua lengan mereka beradu Tiba-tiba Bun HWI melihat betapa Awap kemerahan telah membungkus lengan pemuda itu Bagai sebatang bara yang sedang menyala SF bersambung